Hai bro saya senang sekali teman-teman sekarang banyak yang udah dewasa pengunjung channel ini saya sambil ini ya terbangin pakai ini ya pelan-pelan aja lah yang penting terbang aja soalnya saya kemarin itu ini si SD kartunya itu hilang saya udah terbang di gede bagi udah bagus ngejar pembalap liar enggak tahunya SD kartunya hilang jadi nggak bisa saya upload saya senang sekarang banyak teman-teman yang udah dewasa seperti Om Susu EPP Om Rudy Om Rudy juga kan kelihatannya saya lihat di channelnya ada anak ladies juga di rupanya kalau menurut saya ngurus anak perempuan tuh susah kalau menurut saya loh saya soalnya nggak punya anak perempuan kalau menurut saya susah kali dan itu perjuangan gitu Om Rudy kalau menurut saya loh karena di channel ini saya sering ngobrol dan saya lihat banyak kan banyak maksudnya banyak yang pengunjungnya anak-anak karena anak-anak itu emang seneng run kayaknya kayaknya cuman kalau saya emang kayak Om Jakra juga kemarin nanya kan saya kenapa ngobrol sama ladies beda Iya Om saya kalau ngobrol sama ladies sama anak-anak tuh beda karena dalam kondisi perang aja untuk perlakuan yang beda itu ladies dan anak-anak dia tuh yang pertama itu dilindungi dua diperlakukan khusus kalau saya enggak percaya keomongan mereka-mereka itu kalau kata Henry Adam itu makhluk yang paling sulit dikendalikan dan yang mengendalikan ya para orang tuanya seperti Om Rudy kameranya terang wujud nih saya oke udah udah terbangnya pelan-pelan aja jadi saya pengen sharingkan buat temen-temen yang udah married ini saya khususkan video ini untuk temen-temen yang udah married ya karena saya meyakini bahwa temen-temen itu udah apa namanya kita selanjut sampai terbang ya manusia tidak ada yang sempurna manusia itu sempurna karena ketidaksempurnaannya individu aja tidak ada manusia sempurna sok silahkan kalau ada manusia sempurna silahkan menampakkan diri kayaknya nggak ada kalau menurut penelitian-penelitian dan yang ilmiah-ilmiah tidak ada ini tidak ada yang sempurna gitu secara personal aja tidak yang sempurna apalagi pasangan tidak ada pasangan yang sempurna gitu orang biasanya kalau lagi muda-muda idealis pengennya yang ganteng yang cantik yang kaya yang perhatian yang mau disuruh-suruh setiap hari ada suami siaga istri siaga gitu kan itu tapi seiring waktu makin kita makin dewasa ternyata yang kita cari itu makin susah gitu kita makin sadar Oh enggak ada yang sempurna gitu jadi bagaimana caranya buat teman-teman yang udah menikah bagaimana caranya walaupun sudah kondisi ada given kita tetap bisa optimal memaksimalkan segala kemampuan kita bagaimana caranya gitu saya punya klu jadi kita melihatnya tidak ke cerita Brian and Brian Brian brothers itu di Mike Brian sama Bob Ryan bukan karena dia memang apa terlahir udah jadi terapa udah destininya udah pemain teknis juara mungkin walaupun perlu dilatih juga gitu kita melihatnya ke pasangan tambal sulam ini ini klunya pasangan tambal sulam itu bagaimana ketika kita sudah dapat pasangan gitu dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita tetap bisa optimal tambah sulam penjelasannya begini anggap ya anggap kalau pria-pria itu aktif aktif agresif kalau ladies itu pasif defensif banyak nunggu gitu Bagaimana tambah sulam ini saling menutup gini kalau di mainan tenis permainan tenis permainan tenis double itu biasanya menang itu yang bisa menguasai lapangan tengah yang bisa maju gitu Nah bagaimana caranya pemain tambah sulam ini ya ini si prianya itu yang rajin maju mundur dia ke net mundur lagi ke baseline gitu wanitanya biar aja dia di baseline jangan dipaksa wanita untuk masuk ke net karena itu akan mempors mempaksa dia dalam kondisi ketidak nyamanan gitu jadi bagaimana caranya dua kedua pasangan ini si pria dan wanita ini saling menutup saling bisa saling meng-cover itu kunci untuk mengoptimalkannya pasangan tambah sulam itu pelajaran dari tenis tapi itu saya pikir bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita berkeluarga gitu anggaplah lelaki agresif mencari nafkah begitu begitu kan kira-kira mencari nafkah dagang sini jualan ke sana usaha sini bukain sini tapi di rumah ada standby gitu dan dia si ibu rumah tangganya dia memanage dan mengatur keuangan ketika misalnya si lelakinya waduh nggak ada modal oh sini punya simpenan gitu kan gitu demikian pula sebaliknya ketika seringnya butuh sesuatu yang mendesak gitu suaminya bisa backup itu arti pentingnya tambah sulam gitu nah kemudian mengenai yang kemarin Om Rudi tanyakan bagaimana ketika ini saya yakin Om Rudi bercanda bagaimana ketika lelaki banyak yang disukai banyak disukai gitu katanya gitu ya kalau menurut saya di kata di itu pasif Om Rudi menurut saya ya silahkan koreksi saya Om Om suksu kayaknya pengalaman lebih tahu mungkin soalnya tahu tentang chemistry chemistry itu kunci untuk untuk kesuksesan atau keklopan pasangan ini itu perlu chemistry karena tanpa itu hambar gitu kan untuk itu gitu jadi kalau menurut saya Om Rudi yang itu tuh yang didi itu didi itu pasif di disenangi dianterin di manja itu pasif itu itu karakter feminin feminis gitu feminis itu begitu kalau gentleman apa namanya maskulin tuh nggak begitu maskulin tuh karakternya aktif aktif itu itu identik dengan me gitu jadi bukan di sukai tapi menyukai gitu itu bedanya gitu jadi ketika kita ada perasaan misalnya Bagaimana ketika lelaki disukai oleh banyak ladies mungkin pada saat itu si lelakinya itu sedang unsur femininnya sedang dominan kalau menurut saya loh lelaki itu harus tanpa tanpa apa ya tanpa pamrih ketika memberi sesuatu saya sendiri mengaplikasikan di channel ini ketika saya berhadapan dengan anak-anak ladies gitu saya contohlah contoh-contoh kokrin bukan-bukan saya bagus ya enggak-enggak contoh aja contohnya saya giveaway giveaway saya lihat giveaway itu banyak yang dapatnya anak-anak saya sama sekali tidak ada harapan tidak loh sama sekali sama sekali tidak ada harapan mereka untuk bisa memakainya gitu karena saya tahu drone ini susah sekali gitu yang penting saya memfasilitasi aja untuk pembelajaran proses pembelajaran mereka masalah kemudian bisa dipakai atau enggak itu bukan-bukan kepampuan kita itu di luar kemampuan kita gitu perlakuan kita kepada anak-anak dan ladies itu sama kita harus tanpa tanpa beban tanpa apalagi pamrih ya kita jangan ada sedikitpun keinginan untuk disukai diberi oleh para ladies tidak posisi posisi lelaki adalah leader om jakra leader itu tidak tidak mengharapkan timbal balik ketika kita memberikan sesuatu kita memang ikhlas untuk kemajuan bersama gitu mudah-mudahan saya bisa begitu mudah-mudahan tidak begitu enggak begitu ingat aja doanya brusti jangan pernah meminta kita diberi kemudahan tapi berdoalah supaya kita diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan sekeras apapun kira-kira begitu mohon komentar dari teman-teman dan gimana pendapatnya kira-kira om jakra om susu dan semuanya terima kasih atas semuanya atas segala masukan dan tetap meningkatkan berusaha untuk meningkatkan sila masing-masing awesome selamat menikmati